Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa video satu ini ramai diperbincangkan warganet sejak Senin kemarin. Seorang kuasa hukum yang menghamburkan uang tunai 40 juta rupiah di markas kepolisian telah ditindaklanjuti Polresta Banyuwangi. Jagat dunia maya digagarkan video pengacara yang menghamburkan 40 juta rupiah sambil meneriakan nama kamit reskrim Bosek Kota Banyuwangi Senin kemarin. Pengacara diduga merasa tersinggung lantaran merasa kinerjanya dihalangi oleh kepolisian dalam keperlibatannya di kasus penipuan dan penggelapan mobil, senilai 105 juta rupiah. Polresta Banyuwangi sontak menindaklanjuti kejadian ini. Selasa dini hari, Polresta Banyuwangi menembuh keurdamai dengan pengacara nanang selamat yang meradam di Matosek Kota Banyuwangi Senin kemarin. Kesepakatan damai itu berlangsung selasa dini hari di Matoresta Banyuwangi dan kedua pihak sepakat untuk meliriskan kesalahpahaman. Pemirsa seperti apa duduk perkara yang terjadi sehingga seorang advokat marah dan menghamburkan uang 40 juta rupiah di salah satu kantor posek di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita saat ini sudah terhubung dengan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Banyuwangi, Bapak Misnadi. Selamat malam Pak Misnadi. Selamat malam Mbak. Pak Misnadi kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah pengacara bernama nanang selamat ini merupakan anggota Peradi. Betul, anggota saya yang DPC Banyuwangi. Dan kemudian apakah Peradi sudah berkomunikasi dengan nanang? Begini Mbak, tadi siang kejadian kemarin itu kemudian saya undang yang bersangkutan tadi siang saya minta penjelasan kepada nanang sebagai anggota Peradi menjelaskan kepada saya dengan pengurus Peradi yang ada kemudian pada intinya dia memberikan penjelasan kronologis kejadian persoalan itu sehingga dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Gitu, Pak. Dari kronologis yang disampaikan oleh nanang, apakah Peradi melihat ada pelanggaran etik dalam aksinya? Kalau saya melihat pelanggaran etik tidak ada karena yang jelas apa yang dilakukan oleh nanang itu intinya karena bentuk kekecewaan saja. Karena dia sebagai kuasa hukum yang sudah tekan kuasa yang akan mendapingi kliennya tapi di satu sisi ada oknum memberi tahu kepada saksi-saksi itu supaya tidak pakai pengacara. Jangan bukan pakai pengacara karena sudah baik hubungan untuk apa pakai pengacara. Sehingga para saksi itu melaporkan kepada Pak Imam yang calonnya sebagai apa itu yang dituduh melakukan penipuan itu menyampaikan kepada kuasa hukumnya yaitu nanang. Sehingga nanang dengan ucapan yang dia terima dari Pak Imam itu sehingga nanang merasa tersinggung. Sehingga melakukan hal-hal yang seperti itu karena merasa dilecehkan profesi advokat. Dan saat ini kondisi komunikasi antara Pak Nanang dan juga polisi seperti apa? Artinya jalan damai yang ditempuh seperti apa? Kalau masalah perdamaian itu saya masih belum tahu Mbak. Karena tadi sebatas saya minta penjelasan kemudian permasalahan ini sudah saya sonding ke DPN Peradi dan langsung ketahui Prof. Uto Asifuan langsung menghubungi nanang. Dan titil pun di posisinya ada di kantor DPC. Juga dimintai penjelasan. Jadi penjelasannya seperti itu bahwa dia ini merasa ditolimi seolah-olah merasa dilecehkan karena tidak menghargai profesi Anus sebagai advokat. Begitu. Nanang kemudian mengatakan ada dugaan penghalangan pengacara mendampingi warga di POSEC. Sampai saat ini respon dari polisi sendiri seperti apa Pak? Kan sekarang persoalannya masih belum jalan ya kan. Karena situasi ini kan masih ada karena ada perubah mendatang ke Banyuwangi dan sebagainya. Sehingga perkara-perkara ini masih belum jalan. Perkaranya si pendampingan terhadap nanang itu belum-belum jalan. Masih kondisinya masih belum-belum ada perkembangan lebih lanjut. Oke baik kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari persoalan ini. Pak Misnadi, Ketua DPC Peradi Banyuwangi. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.